Sudah pernah mencoba? Loh? Pagi sendiri sudah mencoba? Sudah, tapi masih ragu. Ragu, iya. Sebuah akwarium berbentuk kubus dengan panjang rusuk 50 cm. Jika akwarium tersebut berisi 3 per 4 bagian, volume air dalam akwarium adalah yang ditanyakan volume air. Tapi, untuk menghitung volume air harus tahu volume kubus itu dulu. Karena volume airnya itu 3 per 4 bagian dari volume kubus. Jadi, kita langkah pertama cari volume kubus. Volume kubus. Volume kubus didapat dari mana? Dari R pangkat 3. R-nya berapa? Rp 50. Berarti Rp 50 pangkat 3 berapa? Caranya Rp 5 pangkat 3 saja. Rp 5 pangkat 3 berapa? Rp 1, 2, 5. Iya, Rp 1, 2, 5. Nolnya kasih 3. Sudah ketemukan? Itu volume kubus. Nah, yang dicari volume air tersebut. Nah, wah hujan. Volume air itu 3 per 4. Jadi, kita tulis 3 per 4 dari volume air sama dengan 3 per 4 dari itu kali. Rp 1, 2, 5. Oke, sampai di sini. Ingat ya. Dari volume kubus. Kalau 3 per 4 bagian. Bagian dari mana? Ya, dari bagian kubus itu. Jadi, berapa bisa disederhanakan ya? Bisa nggak? 125 sama 4? Bisa? Bisa nggak? Nggak bisa? Oke, kalau nggak bisa dikalikan 3 dulu aja. Nggak apa-apa. 125 kali 3. 5 masih 1. 3. 3 kali 2. 6 tambah 1. 7. 3. Tetap aja susah hu untuk dibagi. Yaudah dibagi aja. 3, 7, 5. 0, 0. Dibagi 4. 3, 7, 5. 37 dulu. 37 dibagi 4. Ini dulu. Dapat berapa? 9 cukup? 8 ya. 9 ya. 9 kali 4 berapa? 30. 36. 6. Berarti di sini sisa 1 turunin 5. 15 dibagi 4? 15 dibagi 4? 3. 3. Dapat 12. Sisa ada yang masuk ya? Halo, Jihana. Langsung gabung ya. 15 dikurang 12. 3. 3. Turunin 0-nya. 0 yang ini. 30 dibagi 4. Itu. 7. 20. Udah 8. Masih 2. Turunin 0 yang ini. 20 dibagi 4. 5. Bu, masih 0-1. 0-1 dinaikin. Karena di sini kan 5 kali 20 udah habis. Kalau habis, 0 yang 1. 0 nggak bisa diturunin. Tapi dinaikin. Jadi di sini 0. 93. 93. Di sini 93. Oke. Mudah ya? Yang penting telitih pelan-pelan. Jangan buru-buru. Ada yang di jalan.